selamat menikmati dan explore keberadaan tempat-tempat terbengkalai ataupun hunian yang sudah tidak ditempati lagi atau beberapa tempat lain yang konon katanya angker di malam hari ini kita akan melakukan penelusuran di sebuah rumah kosong di wilayah kota Surabaya aku gak tau yuk ini villa atau bekas rumah biasa namun kalau dilihat dari kondisi bangunannya memang cukup kokoh teman-teman baiklah memang saya tidak mendapatkan referensi yang banyak ya tentang keberadaan rumah ini namun saya cukup tertarik untuk melakukan explore pada malam hari ini baiklah teman-teman tanpa banyak pasabasi ya tanpa menunggu lama lagi langsung saja kita melakukan explore di tempat ini dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel saya saya ucapkan selamat datang dan ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas baiklah teman-teman kita mulai dari bagian depan bangunan ini kalau kita perhatikan mungkin ini ini adalah pintu masuk menuju ke dalam bangunan tempat ini namun memang kondisinya sudah seperti ini banyak sampah ya di dalam situ rumah ini masih cukup kokoh teman-teman konstruksinya masih mantep banget kalau kita perhatikan yuk wisjian jostenan baik langsung saja kita masuk dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada partisi tembok yuk dibuat lubang-lubang seperti itu dan disini kayak ini apa ya wah kamar mandi disini yuk banyak coretan coretan yang berada di tempat ini oke kita langsung masuk dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm push kita kemana dulu teman-teman mungkin kita masuk dulu ya bismillahirrahmanirrahim wow tembok-tembok di tempat ini masih bagus loh ya kamar mandi teman-teman ini kamar mandi teman-teman ini sudah mulai lapuk sudah mulai lapuk pelafon-pelafonnya oke kita naik ke atas saja melihat kondisi bangunan yang terbengkalai bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ush 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 aku disini perinding teman-teman enggak tahu ya sedikit berat di bagian belakang kepala saya kita naik aja seperti apa ush rumput-rumput sudah mulai menjalar oke teman-teman kita turun ya sekarang ini jam sekitar jam 1 dini hari teman-teman jam berapa ya jam 12.52 ya nih Oke kita turun ini tangganya kecil banget ini yo ush 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 wah wah ini tadi yo ini anak tangga yang turun tadi pintunya disitu dan ada kelelawar disini disini ada ruangan inggono poikyo bismillah waduh kaget aku onok kelelawar cuy wah ini kayaknya kamar mandi juga kayaknya ush pelapan-pelapan bangunan ini mulai lapuk teman-teman ya meskipun kalau kita amati ini ini tulangannya itu loh yo masih bagus gitu loh wow wih suara pere wah dah kelelawar banyak ternyata yo suara di atas sana hmm loh ini bagian bawah ini kemana ini yo wih aku diulau aku nak ini aku khawatir banyak ular wih wih rumah ini masih mantep sebenernya masih bagus banget loh yo masih kokoh gitu loh wih hmm aku yakin ya teman-teman yang seperti ini yang ditinggalkan seperti ini bukan kosong tempat ini ada makhluk-makhluk astral yang berada di tempat ini wis aku yakin hmm merinding teman-teman ya bisa dilihat ya merinding tanganku bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum wah apalagi kamar yang seperti ini ini pasti di pojok mana pasti ada eh makhluk lainnya loh merinding kok ya tanganku bisa dilihat oke teman-teman kita lanjut saja untuk melihat bagian bagian lah dari tempat ini wuuh 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 tinggi banget cuy plafonnya waduh ini loh masih joss ini bangunan ini harusnya masih bagus teman-teman ya bukan harusnya kelihatannya masih bagus banget wow dan ini adalah lantai paling atas cuy dan disini ada ini mungkin kaca ini tempatnya kaca teman-teman ya sehingga yang di bawah itu terang begitu loh mau mantep kontrol sini rumah ini di sini ada sebuah ruangan aku gak tau ya halusinasi ya mau pie set assalamualaikum 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 ini masuk ruangan ini tanganku wuish assalamualaikum warahmatullahi disini guys takanku tadi merinding banget korosol hangat gegerku yuk ini punggungku terasa hangat tadi disini entah karena ini memang ruangannya tertutup seperti ini atau ada yang lain aku gak tau wah rumah ini hmm upinnya ini guys masih josh yuk coba kita lihat bawah ilus penuh dengan belukar memang kurasakan beda ya ketika masuk kamar situ ambil kamar situ apalagi yang disitu tadi gegerku rasanya panas hangat bukan panas ya tapi panas hangat gitu loh langsung merinding juga tanganku wah ini pelafon-pelafonnya udah mulai jebol kita bisa melihat bisa mengintip teman-teman konstruksi atasnya masih seperti itu ya masih kokoh banget luar biasa ya menikmati sensasi tempat-tempat yang seperti ini rasanya sedek-dekan biasa gitu loh apalagi di jam-jam segini aku cukup penasaran dengan yang ini teman-teman aku tadi opi ku disini korso hangat ya dari sini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum tak coba lagi masuk oh sudah tidak ya oh masih 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 ini masih hangat di punggungku masih hangat sorry sorry you guys aku gak bermaksud mengganggu kalian yang ada disini aku gak bisa ngelihat gitu loh gak punya mata batin mata batinnya belum dibuka saya gak pengen buka juga mungkin kalau aku bisa ngelihat tempat ini full oke teman-teman kita akan coba turun ya ke bagian yang tadi yang belum kita masukin ada kelawar aku gak tau ya halusinasi opi gitu aku merasakan mendengar sesuatu gitu loh tapi gak tau ya mungkin yuk halusinasi ku saja oke teman-teman kita sudah di ruangan bawah ya dari tempat ini wish woh woh kita tadi masuk dari situ yuk dari sini kita tadi masuk woh 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 ini ada sebuah ruangan coba kita masuk tumbuhan tadi berasal dari ini teman-teman ya ini di akarnya di sini di lantai bawah oke kita coba masuk ke beberapa ruangan yang berada di tempat ini atau yang berada di lantai dasar ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wusss 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wusss 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 aku mendengarkan sesuatu guys barusan seakan opoyo ada orang berbisik ya seakan dari situ, dari jendela situ udah, puluh kuduku berdiri lagi ya, ini hit kita masuk yang di sebelah sini dan aku mencium sesuatu siamput kaget aku apa ini jenengnya kelawar kagetnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kamar mandi juga ini kasih bismillahirrahmanirrahim um di situ lu yuk aku cukup tertarik dengan semacam apa yuk sesuatu yang lain kalau masuk di sini masih ya makin merinding ini tanganku cuy memang tempat-tempat yang seperti ini biasanya itu yang menjadi daya tariknya justru sebuah ruangan atau kamar-kamar kecil gitu teman-teman beberapa kali aku eksplor ke beberapa tempat memang bisa dirasakan beda gitu yuk daripada ruangan terbuka lainnya aku tadi belum ke situ yuk belum masuk ke situ ya tadi cuy oh wait ada yang melempar sesuatu di sini ada cuy tadi walah itu bekicot kaget aku kelotak saya kemudian sumber suara tak parani langsung baiklah teman-teman ya begini ya kondisi rumah atau bangunan terbengkalai di kota Surabaya ini tempatnya masih bagus banget sebenarnya namun kondisinya seperti ini kita sudah jelajah semua ya hampir ke semua sudut dari tempat ini ini tadi kita sudah lewatnya masuk ke sini tadi ya nah itu tadi yang kita masuk pertama kemudian itu adalah jalan keluar ya wah sayang sekali ya rumah seperti ini ditinggalkan oke kita tadi sudah masuk ke sini teman-teman mungkin video saya kali ini akan saya akhiri ya ya seperti ini kondisinya sebuah rumah hunian yang ditinggalkan pemiliknya dengan kondisi yang masih fresh ini sebenarnya kondisi bangunannya entah karena ada cerita apa oh dan disitu ano cuy ah itu dia wih ano susuwe mano tonigono cukup mantep memang dari keberadaan rumah ini di beberapa titik aku merasakan sesuatu sampai bulu kuduku merinding banget ya di beberapa kamar di tempat ini oke baiklah teman-teman mungkin video saya akan saya akhir sampai disini ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di video-video saya berikutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan abisiki terima kasih Terima kasih.